Intro Oke, shalom semua Shalom Shalom semua ya, shalom semuanya sambil lama ikan tangan Shalom Wah, si Tuhan ya Kita akan bertemu lagi Di Ibadah AOG sejang hari ini Ayo, setiap kali kita Ibadah AOG seperti ini Adalah momentum yang seharusnya Dinantikan, yang nantikan Ibadah AOG mana suaranya Belum semua yang menantikan Ibadah AOG mana suaranya Amin Karena kita tahu bahwa kita menantikan Satu pribadi yang luar biasa Yaitu namanya siapa? Ye, Yesus Katakan, Yesus Yes, biar nama Itu saja yang harus ada di dalam hati kita Saat kita ada di tempat ini Pasti kita jika rindukan teman-teman CK ya Atau teman-teman semuanya di tempat ini Tapi pastikan bahwa satu nama Satu pribadi ini Harus jadi prioritas dalam hidup kita Amin Amin ya Nah Hari ini kita akan mau belajar bersama-sama Dalam firman Tuhan Ya Saya kasih judul Untuk bahasa yang hari ini adalah Benar dan bijak Ya Katakan benar Katakan benar Katakan bijak Nah Kita harus mengerti Army of God Bahwa Tuhan memanggil dan mengutus kita Menjadi murid yang Tidak hanya sekedar Jadi penonton saja Atau hanya sekedar duduk Selama satu setengah jam Kemudian pulang Terus kita lanjutkan aktivitas Terdia kalah Kita tidak cukup seperti itu Army of God Kita hari ini Sudah ditentukan Tuhan Katakan amin Kita sudah dipilih Tuhan Bahwa Tuhan menentukan hari ini Engkau ada tempat ini Berarti Tuhan punya rencana yang besar Di dalam setiap kehidupanmu Katakan yes Berarti ada maksud Tuhan Kalau Tuhan panggil kita Tuhan tidak pernah iseng Tidak pernah Apa isilahnya ya Cub-carcub kembang kuncub gitu ya Pilih-pilih gitu Enggak Sekali hari ini Tuhan menentukan engkau hari ini Seberapa unik nama kita Saya percaya bahwa itu pun juga Spesifik rencana Tuhan Di dalam setiap kehidupan masing-masing Nah hari ini kita juga harus mengerti Bahwa kita hari ini dipercaya Tidak hanya sekedar datang Kita anak-anak Tuhan datang pada Tuhan Di dadir Tuhan Kita memuji menyembah Tuhan Kita melompat-lompat Kita bersuka cita Yes itu bagian kita Di dalam sebuah ibadah Seharusnya kita antusias Excited Tapi seharusnya kita mengerti Bahwa bagi anak-anaknya army of God Kita harus sadar bahwa Benar kita ini loh Duta kerajaan Allah Kita ini loh dipersiapkan Untuk melakukan perkara-perkara yang besar Untuk menjadi seorang pemenang Baik di keluarga mu Baik di sekolah mu Di kampus mu Dimanapun kau berada hari ini Tuhan sudah menentukan engkau Sekali lagi Tuhan tak pernah iseng Tuhan tak pernah berkata Aku pilih kau Karena engkau ganteng Enggak Aku pilih kau karena engkau pinter Setiap kali Ranking satu Dan seharusnya kita seperti itu Kita harus Excellent Di setiap Apa yang hari ini Tuhan percayakan Di setiap hidupan kita Tuhan enggak pernah pilih-pilih Sabtu sore kemarin Ya Kemarin connecting time team Saya sharing bagaimana Kehidupan seorang Daud Bahwa orang ini dipakai Tuhan luar biasa Bahkan firman Tuhan berkata Sebelum Daud dipilih Tuhan pakai Samuel Saat memilih Orang-orang Anak-anak Isai itu Dia berkata Jangan lihat perawakannya Memang orang melihat rupa Tetapi Tuhan melihat hati Yang terutama itu Adalah apa? Yang di dalam ini Yang di dalam inilah yang menentukan Seberapa besar rencana Tuhan itu Terjadi di dalam sehidupan kita Katakan amin Tidak hanya itu Kita semua ini akan Tuhan pakai Tidak hanya sekedar jadi pemenang Bawa perubahan di tengah-tengah Keluarga kita Teman-teman kita Tapi kita juga Membawa sebuah kebangunan rohani Yang mau katakan yes Itulah yang harus jadi Identitas kita AOG tempat ini Enggak boleh Ada versi yang lain Setiap kali Tempat ini Selalu kotba AOG itu Selalu berkata Tentang revival Yes Karena itulah Anak muda Disinilah hari ini Tempat dimana Setiap anak-anak muda Bangkit Satu penuh hari ini Fokus dengan dirinya sendiri Fokus dengan kelemahannya sendiri Fokus dengan dosa-dosanya sendiri Tapi mulai Melihat Fokus dengan rencana Dan kehendak Allah Karena tidak ada Satupun hari ini Anak panah Yang melesat Itu dari depan ke belakang Gitu ya Banyak belakang Gak ada Sekali anak panah Di tangan palawat Yang akan melesat Itu Itu peryati apa Setiap kita hari ini Seharusnya Arah kita Mata kita Harus fokus ke depan Yaitu rencana Allah Yang mau katakan amin Nah Kita akan belajar Satu Kisah ya Dari pernyataan Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus Pada murid-muridnya Dan kita mau belajar bersama hari ini Are you excited guys? Yang excited Berikan suara-suara yang terbaik Tuhan Kita buka di Matius 10 Ayat yang ke-16 Satu ayat ini aja Yang kita akan mulai Ya Matius 10 Ayat yang ke-16 Firman Tuhan berkata seperti ini Lihat Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular Dan tulus seperti merpati Saya ajak kita semuanya baca bareng ya guys Oke Dengan suara yang keras Kalian bisa baca di depan aja 3, 2, 1 Lihat Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala Tulus seperti merpati Katakan amin Tuhan sedang berbicara pada murid-muridnya Ya Menggunakan sebuah analogi atau perumpamaan Kalau kita melihat di Satu ayat ini Ada berapa hewan yang tertulis? Berapa? Berapa? Empat Apa aja? Domba Serigala Ular Perpati Ya Tuhan menggunakan analogi Dari empat hewan ini Sudara Nah kita mau belajar bersama-sama Dari satu kenaran firman Tuhan ini Kita kan Mengerti betapa pentingnya kita anak-anak Tuhan Saat kita Meresponikan panggilan Tuhan Dan kita Diutus Dimana Tuhan Tempatkan Kita Tidak hanya cukup Bermodalkan Hati yang menyala-nyala roh yang Atusias On fire Gitu ya Oh I will revival Gitu ya We will die Leaving a revival behind Gitu ya Tetapi Tidak tahu apa yang akan dilakukan Saya berkata Itu Mati kawan nyawa Sudara Ya Tapi sebagai Army of God Seharusnya kita Tentara Berarti tentara itu Kita punya spirit Tapi punya strategi Sebagai seorang Tentara Allah Kita punya Roh yang menyala-nyala Tetapi kita Mempunyai Hikmat yang Dari roh kudus Sehingga kita Itu bergerak Bukan tuntunan kita Melainkan Roh kudus Yang akan membawa Setiap kita Masuk di dalam Sebuah kegerakan yang besar Yang mau katakan Amen Nah kita belajar dari Ayat ini ya Coba Perhatikan di Ayat 16 Lihat Aku mengutus Kamu Seperti domba Ketengah-tengah Serigala Yesus berkata Army of God Aku mengutus Kamu Seperti domba Ketengah-tengah Serigala Mengapa Yesus Mengutus kita Seperti domba Ketengah-tengah Serigala Kita itu Digambarkan Seperti domba Coba Kasih gambar ini Contoh Kenapa tidak Dewan yang lain gitu ya Kenapa kok Dewan kasih Domba Kenapa enggak Singa Kenapa enggak Dinosaurus itu Macan Dinosaurus Hewan-hewan yang lebih Besar dan lebih garang Itu menghadapi Serigala Kenapa kok kita dipanggil Jadi Domba Kalau kita bisa Minta Tuhan Kok kita itu Diutus Malah Hadapi Hal yang lebih Ngeri daripada Hidup kita Kan seharusnya kita Ngikut Tuhan Kita dipakai Tuhan Harusnya kita bisa Menaklukkan Apa yang bisa kita Taklukkan Yes Tapi Tuhan Tidak seperti itu Cara pandang Tuhan Lewat siap hidup kita Tuhan panggil Kita seperti Domba Ketengah Serigala Mungkin kita bisa berkata Seharusnya kita Diperlengkapi dulu Atau dilatih dulu Sehingga kita menjadi Kuat Sehingga saat kita Diutus ke tengah Serigala Kita bisa jadi Macan itu Ya Kita tinggal Hadir Serigala pasti Takut Apalagi yang gede Denosaurus Gak bakal Serigala itu Berani dengan kita Pasti ada maksud Tuhan Mungkin ya Tuhan itu Seperti ini Tuhan kasih analog ini Supaya kita ngerti Bahwa Ternyata Mungkin Di hadapan dunia Kita itu terlihat Lemah Mungkin Dia Di mata dunia Orang-orang Kristen Atau anak Tuhan Itu terlihat Minoritas Tetapi Tidak sangka Bahwa Tuhan punya Rencana yang besar Buat siap hidup kita Katakan amin Lewat apa? Lewat perumpamaan Domba itu Kita mau lihat Kekuatan Domba Yang sebenarnya Kalau saya Merenungkan saudara Luar biasa sekali Baca keseluruhan Dari Matius 10 Dari ayat yang pertama ini Kita akan menemukan Hal yang luar biasa Coba ya kita buka Di Matius 10 Ayat yang pertama Matius Pasal yang 10 Ayat yang pertama Firman Tuhan berkata Seperti Yesus memanggil Kedua beluas muridnya Dan memberi kuasa Pada mereka Untuk apa? Mengusir roh-roh jahat Dan Untuk Melenyapkan Segala penyakit Dan Kelemahan Firman Tuhan berkata Yesus memanggil Kedua belas muridnya Yesus Berkata Aku mengutus kamu Seperti domba Tengah-tengah serigala Berarti Yesus itu sudah berbicara Pada saat itu Pada dua belas muridnya Tapi lihat Dan Tuhan Tidak hanya sekedar Panggil Tapi Tuhan Beri Beri apa? Kuasa Katakan kuasa Kuasa untuk apa? Disini tulis Untuk mengusir-kusir Roh-roh jahat Dan untuk Melenyapkan Segala penyakit Dan segala kelemahan Kita lompat Di Matius 10 Ayat yang ke-8 Ini juga Perintah dari Tuhan Yesus Sembuhkanlah orang sakit Bangkitkanlah orang mati Tahirkanlah orang kusta Usirlah setan-setan Kamu telah memperolehnya Dengan cuma-cuma Free Dan karena itu Berikanlah pula Dengan cuma-cuma Wow Ternyata Kalau kita merenungkan Saat Tuhan berkata Lihat aku mengutus Engkau Seperti domba tengah Tengah serigala Ternyata ini bukan Domba Biasa Ternyata Kita diutus Seperti domba Tetapi Kekuatannya serigala Kekuatannya macan Kekuatannya melebihi Serigala-serigala Saya merenungkan Di ayat ini Saat Tuhan memanggil Dan Tuhan Mengutus kita Dimana Tuhan tempatkan kita Hari ini Yang pertama tadi Saya katakan Tuhan tidak pernah iseng Tapi yang dua Tuhan sudah Taruh kuasa Untuk melakukan Perkara-perkara besar Yang percaya Katakan Amin Itu yang hari ini Tuhan Yesus Katakan Nah Sekarang kita harus Ngerti Kalau kita hari ini Tuhan sudah Utus kita Seperti domba Lantas domba Seperti apa Yang Tuhan Yang Tuhan mau Dan itu menjadi Kehidupan kita Saudara Nah kalau kita Mau belajar domba Itu berbicara Menggambarkan Kualitas Seorang Murid Kristus Yang sejati Satu kali Ada Perempaman Juga Yesus Kata Pada Satu saat Nanti Di pengadilan Terakhir Aku akan Memisahkan Umatku Umatku Ini bukan Antara Orang dunia Dan orang percaya Itu pasti Dia berkata Orang percaya Kalau kita Di dalam Tuhan Yesus Pasti menerima Keselamatan Katakan Amin Orang dunia Yang belum Kenal Yesus Mereka Tidak akan Dapat Keselamatan Itu bagian Kita untuk Membawa mereka Masuk di dalam Bagian kita Katakan Amin Tetapi Tuhan berkata Nanti Satu saat Akan Ada Waktunya Wah Domba itu Akan Dipisahkan Daripada Kambing Hari ini Kotbahnya Tentang Binatang Binatang Karena kemarin Minggu lalu Kogiyo Nyampaikan Kebun binatang Sudah dilepas Kebuknya Jadi hari ini Saya Cabarkan Hewan-hewannya Tak sebutin Semu Tapi ini bukan Hewan-hewan yang buruk Kadang Diucapkan Dengan Hal yang Sia-sia Dan kotor Tapi Ini adalah Prinsip Kebenaran Firman Tuhan Yang kita akan Belajar bersama-sama Kembali lagi Akan ada Satu masanya Domba itu Akan dibisahkan Dekambe Sekarang pertanyaan Kita hari ini Kita hidup Seperti apa Di dunia ini Jangan sampai hari ini Kita melayani Tuhan Amin Kok aktif Ibadah Aktif Pelayanan tempat ini Tetapi di mata Tuhan Kok kualitasnya Bukan kualitas Domba Kambing itu Berbicara apa Dia Keliatannya Seperti Bomba Bunuhnya Segala macam Tetapi Hatinya Tidak Mengasihi Tuhan Saya berdoa Di tempat ini Setiap Army of God Memiliki Kualitas Murid Sejati Katakan Amin Jangan sampai hari ini Engkau terpisahkan Ya Oke Katakan kanan kirinya Ya Yuk Jadi seperti Domba Jangan bilang Jangan jadi Domba Seperti Seperti Ya Oke Nah Apa itu kualitas Seorang Murid Kristus Yang sejati Yang pertama Takut akan Tuhan Murid Yang sejati adalah Dia memiliki Pribadi Hatinya Rohnya itu Takut akan Tuhan Dia tahu bahwa Tuhan Itu adalah Pribadi Yang terutama Dia adalah Tuhan Di atas segala-galanya Dia menaruh Otoritas Hidupannya itu Kepada Tuhan Dia sadar betul Bahwa hidupnya itu Tak sempurna Tapi dia Tidak akan izinkan Hidupnya itu Buat sembarangan Dia akan Jaga kehidupannya Karena dia tahu Bukan karena Ketakutan akan Tuhan Bukan Melainkan karena Takut akan Tuhan itu pasti Lahir karena Kasihnya sama Tuhan Amin Orang yang mengasihi Tuhan pasti Dia punya roh Takut akan Tuhan Dia akan menjaga Hidupnya Senantiasa Dia tidak akan Pernah main-main Dia tidak akan Coba-coba Dengan Dosa Tidak hanya itu Kualitas murid Kristus yang sejati itu Berbicara tentang Hidup oleh Firman Tuhan Orang ini suka Merenungkan Firman Tuhan Setiap hari yang Diinginkannya adalah Firman Tuhan Firman Tuhan Dan Firman Tuhan Orang yang terus Merenungkan Taurat itu Siang dan malam Dialah murid Kristus yang sejati Tapi Tidak hanya Cukup itu Yang ketiga Poin ketiga Yaitu Penuh Oleh Rauh Kudus Karena dia sadar Seorang murid Yang sejati Tidak bisa Berjalan dengan Kekuatannya sendiri Seorang murid Kristus yang sejati Dia tahu Bahwa Ada bersatu pribadi Yang akan terus Menolong dia Yang akan terus Menuntun Dan memberikan Hikmat Di dalam setiap Apa yang hari ini Tuhan percayakan Seorang murid Kristus yang sejati Dengarkan baik-baik Dia tidak akan Pernah berjalan Kekuatannya sendiri Amin Seorang murid Kristus Digambarkan Seperti Taiknya domba Murid Kristus yang Menghidupi Ketiga Poin ini Bisa dikatakan Sebagai orang Benar Katakan Orang Benar Katakan Orang Benar Jadi Gue akan Buat Satu gambaran Ini Sehingga kita Bisa ngerti Oh ya Orang Benar Berarti Murid Kristus yang Sejati Murid Kristus yang Sejati Berarti Tiga hal Ini yang Dihidupi Hidup Takut Akan Tuhan Hidup Firman Tuhan Yang ketiga Hidup penuh Oleh roh hudus Inilah ciri-ciri Orang benar Makanya ada firman Tuhan Berkata Doa orang benar Bila yakin Didoakan Maka besar Kuasanya Bukan hanya Sekedar Doa Orang Kristen Biasa Tapi Orang Benar Itu betul-betul Meniliki kualitas Di hidupnya Makanya kenapa Doanya itu berkuasa Doanya itu bisa Menghancurkan Seperti firman Tuhan Menghancurkan Setiap kuasa Kegelapan Menyembuhkan Yang sakit Melepaskan Yang jahat Itu karena apa Hidupnya jadi Orang benar Nah Menjadi seperti Domba Itu menjadi Orang benar Dan saat kita Diutus jadi Seperti domba Di tengah-tengah Serigala Kita tahu bahwa Serigala adalah Gambaran dunia Gambaran orang-orang Yang tidak takut Tuhan Gambaran orang-orang Di dunia yang Penuh dengan Kelicikan Penuh dengan Hawa nafsu Penuh dengan Kedagingan Dan Tuhan Tidak ingin kita Hari ini Kita menjadi Domba Yang Kalau di tengah-tengah Serigala Kalau domba Di tengah-tengah Serigala Dia karakternya Lama-kelamaan Jadi serigala juga Ya Akhirnya apa Ada Peribahasannya kan Serigala berbulu Domba Gak salah sih Hati-hati Jangan lihat kanan-kiri ya Kalau serigala berbulu Domba ya Jangan Jangan ya Lihat Tuhan utus kita Jadi domba Jadi domba Di tengah-tengah Serigala Tapi tidak cukup itu Army of God Coba kita kembali Di Matthew 10 Ayat 16 Aku mengutus kamu Jadi domba Di tengah-tengah Serigala Sebab itu Hendaklah kamu Cerdik seperti Ular Dan tulus Seperti Perpati Ya Tapi sebelum saya masuk Seperti Di Ayat ini Saya mau tanya dulu Ya Saya mau ngetes ya Siapa yang hari ini Mau seperti domba Di tengah-tengah Serigala Angkat tangan Mau Di tengah-tengah Serigala Yes Mau Yang mau katakan Aku mau Yakin Yes Karena kita percaya Bahwa di dalam kita Ada kuasa Amen So Jangan takut lagi Kita bukan Seperti domba Yang biasa Tetapi Tidak cukup itu Tuhan Ingin Hendaklah Ini dia Ada satu hal yang Tidak boleh kita lupakan Bahwa Tuhan Yesus itu Mengutus kita Menjadi domba Di tengah-tengah Serigala Jadi orang benar Jadi Pembawa perubahan Jadi revivalist Di tengah-tengah Sekolahmu Kampusmu hari ini Tetapi Ternyata Untuk Menjadi Revivalist Tidak hanya cukup Sekedar jadi Orang benar saja Sekali lagi Untuk jadi seorang Revivalist Tidak Cukup Sekedar Jadi orang Benar saja Tetapi Ternyata Harus punya Dua hal ini Kirman Tuhan berkata Cerdik seperti Ular dan Tulus seperti Merpati Jadi dua hal ini Cerdik Dan Tulus Katakan Cerdik Katakan Tulus Saya akan Kasih ilustrasi Ada sebuah Pandekar Ada sebuah Pahlawan Saya kasih gambar Seperti Ada seorang Yang bisa Berperang Atau Beladiri Dia itu Hidupnya itu Di Pegunungan Orang yang Betul-betul Dia itu terasing Dari dunia Tapi dia hebat Dia punya Power Dia punya kuasa Dan dia punya guru Gak mungkin ya Dia bisa hebat Tanpa ada Sebuah orang mentor Atau menamping Disini ada yang Bisa martial art Ada yang suka Beladiri Angkat tangan Ada Ada Gue gak akan Aduh Jotoh sama kalian Enggak Enggak Gitu ya Gue gambarkan itu aja Seperti orang yang Bisa Berperang Atau bisa Bisa Ya Selain Gue bilang Ini pedekar Gitu ya Suatu kali gurunya itu Bilang sama Prajurit itu Ya Aku utus ya kamu Untuk pergi Ke Sebuah kota Gitu ya Karena dia belum pernah ke kota Dia berkata Semua Hah Kota itu apa Gitu ya Ngapain Aku kesana Aku sudah hebat disini Aku bisa berperang Musuh-musuh datang Aku siap untuk hadami mereka Kenapa gak harus ke kota Gitu Gurunya tidak memberi alasan Yang penting Kamu harus tak utus Kesana Gitu ya Diutus dalam hal apa Gak ada alasan Yang penting Kamu harus ke kota Ya Bahwa Segala apa yang hari ini Kamu punya Keterampilanmu Kekuatanmu Semuanya kamu harus Datang ke kota Singkat cerita Orang ini datang ke kota Dia menyaksikan Bertapa Hirup Kehidupan disana Dia merasakan Kehidupan disana Aduh Apa yang dia alami Di Pegunungan Atau Daerah yang terpencil Di dalam Hidupannya Ternyata itu Berbeda sekali Dengan kehidupan Di perkotaan itu Karena Prajurit itu Atau pendekar itu Dia menemukan Berbagai macam Karakter orang Ya Dia merasa bahwa Disitu Ada orang baik-baik Semua gitu ya Orang kota itu Orangnya baik-baik semua Ternyata tidak Dia ketemu Orang yang jahat Orang yang suka Mambil keuntungan sendiri Orang yang licik Orang yang Apa ya Main curang gitu ya Orang yang Suka menjatuhkan Dia tidak pernah Menemukan orang-orang Seperti itu Dan dia ngeluh Kok aku Berada di tempat Seperti ini Dia tidak tahan Dia tidak tahan Apa yang aku bisa Aku misalkan apa Orang-orang yang ternyata Dia lebih pintar Ternyata Dia merasa aku Lebih jago Mereka lebih jago Ternyata Dari ini kita mau belajar ya Ternyata Untuk jadi Pribadi yang Merasa kita punya power Atau Apa Kuasa gitu ya Ternyata itu Tidak cukup Ternyata Di dunia ini Kita banyak Menemukan Berbagai macam Karakter Atau keperibadian Atau orang-orang Sekitar kita Dan Tuhan Yesus Gambarkan itu kan Jadi domba Seperti domba Tengah-tengah sergalah Dan itulah Kehidupan kita Anak-anak Tuhan Tidak usah jauh-jauh ya Coba deh Di sekolah Mbak atau kampus Rasakan gak Ayo Rasakan gak Atau sekitar Kalian aja Tetangga kalian Sekalian macam Berarti terus Ini kalian mulai Benci dengan mereka ya Jangan Tetap mengasihi Tetap doakan Tetap Beritakan injil Buat mereka Amin Tetapi kita harus Mengerti Ternyata kehidupan dunia Tidak semanis Yang kita harapkan Gitu loh Ya Kita merasa bahwa Wah Aku disini Baik-baik aja Gitu ya Tau-taunya Temen kita Ya Temen kita Makan temen Gitu Caranya gimana ya Kalau ada istilah Temen makan temen Gak sih ya Itu hanya istilah ya Ada loh Ada juga hari ini Aku sahabatan baik Dengan dia Tetapi Satu kali Hanya karena Pasangan hidup Ya Hanya karena pacar Gitu ya Akhirnya persahabatan Itu rusak Banyak yang Geling-geling Ngalami ya Dan itu Terjadi loh Ya Dan itu banyak Anak-anak Tuhan Disitu Jadi sekali lagi Tidak hanya cukup Jadi orang benar Tapi kita harus Tulus Dan cerdik Ya Nah Saya tertarik sekali ya Melihat Analogi yang Tuhan Yesus Ajarkan buat Konsep kita hari ini Cerdik seperti ular Dan tulus Seperti merupati Coba Saat saya renungkan Kata cerdik dan tulus Saya coba cari-cari Artinya gitu ya Di Kamus besar Bahasa Indonesia Artinya cerdik itu Cepat mengerti Dan Pandai Memecahkan Suatu masalah tertentu Atau bisa Dikatakan juga Orang yang cerdik itu Orang yang Akalnya itu Banyak Tidak hanya sedar Banyak Banyak Orang yang cerdik itu Kalau Bahasa kita Sehari-hari itu Problem solver Wah Asik ya Problem solver Pempecah masalah Nah Tulus Itu berbicara tentang Yang di dalam ini Orang yang bersih Orang yang jujur Orang yang murni Ya Kalau Simpelnya Cerdik itu Lebih kemana Ke akal Betul Kalau Tulus berarti Ke Hati Berarti Akal Dan hati ini Ini harus Selaras Tetapi Berapa banyak Hari ini Kalau kita temukan Bahkan Kita harus cek Diri kita sendiri Sebelum kita melihat orang lain Tidak boleh juga Kita mengakimi Di dunia ini Banyak sekali Tipe-tipe orang yang Mungkin mereka Ada yang Tulus Tetapi kurang Cerdik Ya Kalau saya menemukan Saya menemukan Itu ada Empat tipe Kata Anak Tuhan aja ya Karena Kita yang hari ini Harus cek diri kita Termasuk saya Ya Empat tipe Yang pertama Kalau antara Cerdik dan Tulus Orang ini Tulus Kali Hatinya tulus Tetapi tidak Cerdik Biasa kita Sebut orang ini Dengan orang yang Apa guys Apa Orang yang tulus Banget Tapi orangnya Tidak Cerdik Ya Orangnya tulus Banget Tapi Mungkin maaf ya Sedikit on Orangnya sedikit Gak ngerti Gitu ya Gak Gak Apa ya Aduh slow Banget lah Tinggalan Maaf kata Saya coba Cari istilahnya Seperti itu ya Orang yang Tulus banget Tapi kurang Cerdik Mungkin Saya bisa Pemberikan Orang ini Ada orang yang Bodoh Di firman Tuhan ditulis Ya saat Tuhan Yesus juga Kasih perumpaman Orang yang bodoh Itu seperti Orang yang Membangun rumah Tapi Di Dasarnya Apa Pasir Hatinya Baik Dia mau Bangun rumah Itu keluarganya Gitu ya Hatinya Pengen Keluarganya Itu bisa Dapat Hunian Tetapi Dia Kurang Cerdik Bahannya Seadanya Aja Gitu ya Yaudah Pasir Gak ada Pondasi Yang kuat Akhirnya Pasat Banjir Dan badai Itu Menerjang Rusaklah Rumah Itu Dan Hebatlah Kerusakannya Dan Tipe orang Pertama Itu adalah Orang Yang Bodoh Yang Kedua Kebalikannya Orang Yang Cerdik Cerdiknya Luar Biasa Tetapi Kurang Tulus Orang Itu apa Ini sering Kali kita Ngerti Orang Apa Licik Orang Yang Licik Ya Orang Dia Dia Pinter Banget Ya Tetapi Hatinya Itu penuh Dengan Kejahatan Dan Inginnya Untuk Kepentingan Dirinya Sendiri Ya Terus yang ketiga Ini lagi Orangnya Sudah Nggak Tulus Orangnya Sudah Nggak Cerdik Ayo Bapak Bisa Kabarkan Orang Ini Kayak Orang Yang Tulus Orang Nggak Cerdik Apa Kalau saya Gambarkan Orang Ini Kasih Gambaran Orang Konyol Aja Orang Konyol Orang Sudah Tulus Orang Orang Sudah Nggak Cerdik Orang Konyol Banget Kalau Saya Bilang Nggak Usah Hidup Jangan Orang Ini Tetap Dikasih Tuhan Harus Mengalami Perubahan Hidup Tetapi Ada Sudah Tulus 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 Orang Yang Hatinya Tulus Tetapi Dia Tulus Tulus Punya Pengertian Penuh Hikmat Dia Banyak Keterampilan Dalam Hidupnya Dan Hatinya Murni Jujur Dan Bersih Kalau Saya berkata Orang Ini adalah Orang Bijak Ya Orang Yang Bijak Itu adalah Orang Yang Cerdik Dan Orang Tulus Cerdik Seperti Ular Tulus Seperti Merpati Gambarkan Orang Ini adalah Orang Bijak Katakan Orang Bijak Berarti Kita sudah Ketemu Tadi Domba Di Tengah Serigala Berarti Tadi Domba Itu adalah Gambaran Orang Benar Berarti Kita Hidup Cukup Sekedar Orang Benar Tetapi Yang Tuhan Mau Kita Kita harus Memiliki Ketulusan Dan Kita Memiliki Kecerdikan Yaitu Orang Yang Bijak Dan Hati-hati Setiap Kita Kita harus Cek Apa Kita ada Di Tipe Yang mana Apakah Tipe Orang Yang Maaf Kata Bodoh Apakah Yang kedua Yang licik Yang ketiga Yang konyol Begitu Atau Yang keempat Orang Yang bijak Saya berdoa Di tempat Ini AOG Tempat Ini adalah Anak-anak Muda Yang Menjadi Orang Bijak Katakan Amin Jangan Tiga Ini Kalau Ada Dalam Hati Hidup Kita Ada Yang ketiga Ini Berdoa Saya Percaya Hari Ini Tuhan Akan Mengubahkan Kehidupan Kita Terus Bagaimana Kita Bisa Jadi AOG Yang Bijak Yang Hatinya Tulus Dan Penuh Hikmat Tuhan Yang Pertama Langsung Saja Jadilah Orang Benar Terlebih Dauru Simpel Kalau Tadi Tuhan Berkata Ayo Fokus Jadi Domba Tengah Serigala Berarti Dewan Yang terutama Dari Empat Itu Yang Harus Jadi Patoan Utama Itu Adalah Apa Domba Jangan Jadi Serigala Jangan Ya Musa Serigala Gitu Ya Harus Jadi Domba Dulu Domba Itu Orang Benar Orang Yang Hidup Benar Dia Memiliki Kemurnian Dan Ketulusan Dalam Hatinya Matius 5 Ayat 8 Berbagilah Orang Yang Suci Hatinya Karena Mereka Akan Melihat Allah Wow Orang Yang Murni Hatinya Itu Didapati Tuhan Ada Di dalam Kehidupan Kalian Semua Saya Percaya Tuhan Itu akan Berkenan Kehidupan Orang Benar Ada Ada Orang Yang Dekat Mengerti Hati Tuhan Orang Yang Sungguh Menyukakan Tuhan Di dalam Siap Kehidupannya Jadi Kejar Ini Yang Pertama Jadi Prioritas Hidupmu Yang Pertama Yaitu Apa Jadi Orang Benar Terlebih Dahulu Ya Katakan Amin Katakan Kanan Kirimu Jadi Orang Benar Ya Katakan Kanan Kiri Jangan Jadi Orang Konyol Ya Oke Kemurnian Hati Muncul Karena Kita Terbuka Kepada Roh Kudus Kuncinya Itu Saat Kita Hati Kita Terbuka Oleh Roh Kudus Setiap Hari Setiap Waktu Hidup Kita Selalu Terbuka Roh Kudus Aku Datang Apa Adanya Disitulah Hari ini Tuhan Memurnikan Dan Mengkuduskan Setiap Hati Kita Kemurnian Hati Dia akan muncul Karena apa Orang Orang Yang Murni Hatinya Saat Dia Ditegur Saat Dia Salah Dia akan Berkata Oh ya Oh Sorry Aku Salah Aku Tahu Oh ya Disini Aku Salah Kalau Orang Yang Murni Hatinya Sekali Ditegur Ngapain Kamu Siapa Apa Peduli Amat Dengan Hidup Orang Yang Murni Hatinya Dia Akan Cepat Merespon Dengan Segala Teguran Atau Nasehat Dia Tidak Akan Pernah Keraskan Hati Karena Ada Lagunya Gini Bila Rohmu Bekerja Tak Ada Yang Mampu Menahannya Pribadi Yang Agung Dan Mulia Tercurah Tuk Hati Yang Tertutup Mungkin Tidak Terbuka Hati Yang Terbuka Roh Kudus Bekerja Saat Ada Hati Yang Terbuka Katakan Amen Kita Akan Disempurnakan Karena Kita Ijinkan Roh Kudus Itu Berbicara Dan Menunggur Kita Kita Akan Bentuk Tuhan Jadi Kemurnian Itu Tidak Otomatis Dengan Sendirinya Emas Itu Tidak Langsung Jadi 24 Karat Dia Harus Mengalami Proses Pembakaran Yang Maksimal Sehingga Emas Itu Jadi Emas Yang Murni Tidak Biasa Tanpa Melewati Sebuah Proses Yang Begitu Luar Biasa Hari Ini Tuhan Dapati Anak Anak Army Of God Kalian Tetap Kuat Menghadapi Proses Ujian Apamun Di Hidup Percayalah Hari Kualitas Yang Seperti Emas Amin Yang Kedua Tidak Hanya Cukup Untuk Menjadi Orang Benar Yang Pertama Betul Kita Harus Jadi Orang Benar Lebih Dahulu Yang Kedua Mintalah Hikmat Ini Dia Untuk Kita Memiliki Kebijaksanaan Itu Atau Roh Bijak Itu Kita Memiliki Ketulusan Dan Kecerdikan Kita Harus Minta Hikmat Kalau Kita Buka Di Satu Raja Raja Tiga Ayat Satu Sampai Lima Belas Jangan Dibuka Nanti Baca Aja Di Rumah Kalian Akan Melihat Sebuah Peristiwa Yang Luar Biasa Disitu Ada Seorang Bernama Dikisahkan Tuhan Menampakan Diri Pada Salomo Dan Dalam Mimpi Itu Berfirman Lah Jadi Saat Itu Salomo Bermimpi Kemudian Tuhan Panggil Mo Mo Gitu Ya Karena Namanya Salomo Kan Sal Sal Gitu Kan Aneh Mo Mo Gitu Kamu Mau Minta Apa Tak Kasih Apa Yang Kuberikan Gitu Itu Tuhan Kemudian Salomo Berkata Pada Tuhan Tuhan Engkau Yang Menunjukkan Kasih Setiamu Yang Besar Kepada Papaku Dia Sadar Bahwa Papanya Itu Sangat Amat Dikasihi Tuhan Dan Dia Juga Sadar Hari Ini Bahwa Hari Ini Pada Saat Itu Maksudnya Tuhan Itu Sudah Mengangkat Dia Menjadi Raja Itu Semuanya Bukan Karena Keuatan Sendiri Oleh Karena Apa Kasih Karunia Tuhan Lewat Ayahnya Yaitu Daud Dan Dia Juga Sadar Saudara Salomo Ini Orang Yang Murni Hati Orang Ini Tulus Yang Minta Amun Dia Sadar Bahwa Aku Ini Masih Muda Tuhan Aku Belum Berpengalaman Aku Belum Bisa Apa-apa Tetapi Kalau Engkau Tanya Itu Yang Aku Minta Ini Yang Salomo Minta Adalah Hati Yang Faham Menimbang Perkara Untuk Menghakimi Umat Israel Dan Dapat Membedakan Mana Yang Baik Dan Mana Yang Jahat Salomo Ternyata Tidak Minta Kekayaan Tidak Minta Kemegahan Di Rajaan Israel Saat Itu Dan Salomo Tidak Minta Tahta Ayahnya Walaupun Itu Sudah Diberi Tetapi Yang Salomo Minta Tuhan Adalah Hikmat Hati Yang Menimbang Perkara Untuk Menghakimi Dan Dapat Membedakan Antara Yang Baik Dan Yang Jahan Tidak Salomo Minta Hati Itu Dan Disitu Ditulis Dan Baik Yang Tuhan Lihat Dari Permintaan Salomo Dan Tuhan Berkenan Seharusnya Kita Belajar Salomo Ini Dengarkan Baik Kau Mungkin Hari Bisa Mengejar Segalanya Dalam Hidup Entah Itu Karir Entah Itu Uang Entah Itu Posisi Dalam Kedukan Dalam Hidup Tapi Saat Kau Mengejar Hikmat Tuhan Dalam Hidup Percayalah Kau Akan Punya Segala Kalian Katakan Amin Lihat Apa Yang dimiliki Salomo Sepanjang Perjalanan Kehidupannya Jadi Raja Tapi Jangan Dihitung Istri Dan Gundinya Yang Tiga ratus Dan tujuh ratus Itu Tetapi Lihat Kebesaran Kemegahan Raja Israel Itu Ada Di tangan Salomo Baid Allah Siapa yang membangun Daud Salomo Salomo lah Yang membangun Baid Allah Itu Dia tau Isi hatinya Dia tau Bahwa Daud Itulah Yang punya Visi Allah Demikian Army of God Hari ini Dengarkan baik-baik Army of God Di tempat ini Kalian ada Generasi Pembangun Gereja-gereja Katakan Amin Kalau hari ini Kalian Ada tempat ini Milikilah Hikmat Seperti Salomo Salomo Tau Apa yang jadi Kerinduan Daud Demikian hari ini Kau seharusnya Tau Kau punya Kerinduan Orang-orang Yang hari ini Memimpin kita Membawa kita Bertumbuh Di dalam iman Itu apa kita Masuk di dalam Visinya yang besar Kenapa Augie ini Dicetuskan Generasi Pembangun-bangun Gereja Karena Pemimpin kita Punya Visi yang besar Satu juta murid Seribu gereja lokal 2030 300 Gereja Lokal Yang kuat Belum Belum tergenapi Tapi Yang menggenapi Kalian semua Katakan Amin Kalian mau Minta ikmat Sama Tuhan Yang terakhir Yang terakhir Meliki hati Yang mau diajar Amsal 19 Ayat 20 Dengarkanlah Nasihat Dan terimalah Didikan Supaya Engkau menjadi Bijak Di masa depan Firman Tuhan Kata Dengarkanlah Nasihat Dan terimalah Didikan Supaya Engkau menjadi Bijak Di masa depan Ya Dua hal Nasihat dari siapa Yang harus kita dengar Mitra Yang pertama Firman Tuhan Katakan firman Tuhan Itu yang harus kita dengar Setiap waktu Setiap hari Prioritas pertama Yang harus kita dengar Dan Kenapa kita harus dengar Justru itu Kita harus Memperkatakan firman itu Jangan hanya sekedar Di batin Kita baca firman Tuhan Hanya sekedar Baca Buka Amin Haleluya Tiga pasal Puji Tuhan Tidur Jangan ya Perkatakan firman itu Iman timbul Dari pendengaran Pendengaran akan Firman Tuhan Iman kita Tidak akan pernah bangkit Kalau kita Tidak pernah Memperkatakan firman itu Dan kita dengar sendiri Ya Tuhan Kita harus Praktekan itu Dengarkanlah Nasihat Dari firman Tuhan Jangan keraskan hatimu Please Jangan keraskan hati kita Ya Yang kedua Dengarkanlah Nasihat itu Dari siapapun Saya berkata ya Siapapun Dan apapun Kenapa kok Seperti itu Karena kadang kita harus Belajar Dari orang-orang Di sekitar Orang yang bijak Orang yang penuh Hikmat Tuhan Dia akan Selalu Hidupnya itu Belajar 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 dari apa Pengalaman orang lain Nasihat Orang yang ada Di atas kita Orang tua kita Guru kita Dosen kita Yang Pemimpin rohani kita Pastinya Nasihat yang baik Yang membawa kita Menuju kebaikan Dan hidup kita Lebih baik Pastinya Bukan yang lebih buruk Ya Tapi juga kita bisa Belajar dari pengalaman Orang lain Oh orang ini gagal Aku gak mau jadi seperti itu Itu orang bicara Orang itu Berapa kali Putus nyambung Putus nyambung Hidupnya gak pernah Goal dalam Relationshipnya Aku gak mau jadi seperti itu Aku mau jaga hidupku Aku mau Punya prinsip Sekali pacaran untuk menikah Katakan amin Gitu Ada yang Orangnya itu Ngejar harta Terus ya Keluarganya Gak di Gak di Perhatikan Aku gak mau seperti itu Kalau aku hari ini Diberkati Aku sukses Aku kaya Keluarga ku juga harus Mengalami berkat Tuhan Katakan amin Itu yang harus kalian miliki Tidak hanya sekedar Cukup dengarkan Tapi lakukan ya Dengarkan nasihat itu Dan lakukan itu Saya percaya Hidup kita Akan menjadi hidup yang bijaksana Saya tutup ini Jadilah AOK yang hidup benar di mata Tuhan Tetapi hidup bijak Penuh dengan hikmat Kita Hidup kita Pasti akan berhasil Katakan amin Tetapi Hidup kita pasti akan jadi berkat Buat orang lain Kenapa Hidup kita Menjadi orang bijak Orang yang konyol Orang yang licik Orang yang bodoh Itu bukan jadi berkat Buat diri sendiri Ataupun orang lain Ya Orang licik pasti Orang ini akan jadi Batu sambungan Buat orang lain Ya Jadilah orang benar Tapi juga jadilah orang bijak Amin Siapa yang mau Jadi orang benar Yang bijak Angkat tangan Kalau yang mau Bangkit berdiri ya Kita datang Jangan lupa Berikan kemuliaan Buat Tuhan Allah kita Kemal Haleluya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.